selamat menikmati bagaimana ikut PT atau bagaimana bagaimana terus bayarnya berapa ada potongan apa enggak kalau daftarnya dari Indonesia bisa apa enggak gitu oke jadi karena job di Makau itu rata-rata hampir sama dengan job-job di Indonesia ya sebenarnya jadi job-job yang ada di sana itu dikonsumsi bebas tapi cepat-cepatan somposing oleh info karena begini mbak harus datang ke Makau dan bertanya sendiri harus tahu agentnya terkadang agentnya pun enggak pas-pas ngomongi asisten asisten chef ternyata dimintanya diswashing nah misinformasi seperti itu yang kadang kita enggak pas ketika kita enggak datang kadang yang datang aja sudah training satu bulan itu bisa enggak diterima dan uang sudah masuk makanya saya menjadi seseorang itu harus menginformasikan hal-hal yang tidak tepat supaya nanti ketika datang ke sana company nyerahin duit harus ada bukti ada kuitansi ya kan jaga-jaga jadi biar kalau ada masalah kan kita bisa lapor ke polisi di sana hari ini tanggal sekian bagaimana memang ribet tapi kan demi ketidak tidak hilangnya uang kita kan seperti itu karena takutnya anak-anak ini job oke oke boleh datang ke sini oke bayar sekian bayar endingnya zone dan kayak gitu kan saya membawa dan menyerumuskan orang-orang yang enggak pas berarti itu harus dari hongkong ya mas enggak ya dari indonesia pun bisa dari indonesia pun bisa cuman harus berangkat sendiri nyatakan sendiri jadi sebelum pulang ke indonesia harus datang ke makau kalau sammen sammen kan tadi ngomong dari indonesia oh ini dari indonesia sammen kan tadi ngomong ya tak jawab berangkat ke makau oh gitu tapi kalau sammen dari hongkong ya berangkat ke makau dulu oh gitu kalau cocok biasanya di makau itu enggak pakai acara lama cocok hari ini dudulan besok kerja langsung kerja nah rata-rata begitu enggak pakai nunggu lama-lama terus biaya itu berapa mas nah bervariasi ya kan kalau kalau kemarin kebetulan teman saya yang saya ceritain itu karena jalurnya istimewa karena yang punya majikanya bayarnya cuman dua setengah padahal rata-rata kalau di Hongkong eh di makau itu bisa 8 ribu sampai mencapai 15 ribu Hongkong dolar seperti itu makanya kenapa kalau saya harus menyatakan sendiri kebetulan kemarin teman saya itu potong langkat ganti dari PRT jadi ke company enak ya cik merintis sekali lagi hari ini sampai ngomongnya enak tapi aku diceritain dia nangis-nangis terus melengar mbak sebenarnya yang diceritainya sepuluhnya lagi di SWS ya kan memang sebelumnya di 4 bulan itu nangis-nangis kalau sampai tahu fokus garangan lah 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 nah nah yang terakhir kan sama suaminya aku sampai ngejak ngomong sampai pengacara sampe merasakan penderitaannya seperti apa makanya kalau hari ini dia bisa dapet seperti itu ya wajar nah makanya nah makanya kalau memang sampean mau kan aku linknya dia jadi sampein kesana atau dia nanya-nanya dulu soalnya kembali lagi mbak tipikalnya dia dan tipikal saya beda kalau aku model opo nya tak tampung lah nek dia niat gak niat aras-arasen kan paham kan sampe wong enek sing yes enek sing no yes yes tapi no 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 tiba-tiba yes kalau yes yang no no kan repot pelan-pelan nah jadinya kan seperti itu makanya kalau memang visa sampein masih ada bagi saya survei diputeri dewe ditakoni dewe ditakoni dewe sampe nemu tes singkirannya cocok nah ngunul lomba jadi ini kita tidak akan menyalahkan orang lain paling puena itu kan ayo aku mbak masandro terus proses terus beleset nah yuk kan youtuber lah benetok lila laik ambles emang kursan di sana itu berapa kan? murah seribu cuma seribu sebulan sebulan itu ada yang share share room biasanya yang dia sendiri bisa-bisa di seribu dua ratus kan gini suamiku kan di taiwan udah enam tahun lebih ini masih di sana kan rencana itu pingin kerja bareng gitu loh mas ya itu pinginnya tak ajak ke makau kerja bareng gitu gak tau tapi makanya bisa kerja bareng bagi saya mungkin itu memungkinkan dan masuk akal karena taiwan pasti apa apa mandarin oke di sana payu di sana payu nah sekarang mau sampein dulu apa dia dulu jangan dua-duanya breng ya sampein dulu nah sampein dulu masuk cari muter-muter karena sekali lagi cari pekerjaan ini butuh kesabaran jangan gerudak-geruduk salah strategi ruwet memet terus kelangan duit nah kalau sampein memang yakin ini mau sampein tinggalkan dan meyakini bahwa di sana nanti pasti dalam kurun waktu satu bulan akan dapat ya minimalnya sampein spare money semen siap-siap uang 15.000 16.000 sekitar itu ya ya itu untuk yang company-nya ya syukur-syukur aku olesing 11 olesing 9 menurut sampean tapi ya sekali lagi ingat pekerjaan tidak ada yang mudah contohnya ya makanya kayak asisten chef ya itu tadi terus diswalser itu kan abut-abut kabeba apa dikerjain sendiri itu mas ya dalam artian ya sampein harus siap harus siap ya ya aku bilang terus katanya sampein aku denger youtube-nya sampein katanya itu apa itu cuma satu satu tahun kontraknya ya itu kalau PRT oh PRT kalau kapan nih bisa panjang macam-macam stay in itu ada yang 5.000 ada yang 6.000 tapi sekarang katanya turun harga yang stay out malah yang turun harga yang stay in malah lumayan Indonesia paling mahal katanya si April kemarin Indonesia paling mahal berusaha sama ya beda tinggian Hongkong dolar jadi kayak gitu ya tak sambi ya karena kalau minggu kayak gini lho saya juga mau kerja ke Makau saya serius ya nanti suruh nonton konten tentang mbak bikin konten jadi kayak gitu pertimbangannya disana kenapa saya mengharuskan survei-survei itu biar enak kalau melangkah jadi gak tembung jari nih terus survei-nya pas sampai sini maksudnya iya dong kan libur iya sehari kan sampai dikuterin aku libur aku ya rangan aku dengar mas Sandro mbak Yuli iya gimana kalau dibayarin oh dibayarin pulang pergi makan oke saya makannya dibontotin sebuah sambal karutempe rasa nang restoran aku gak bisa masak lo mas gak gak bisa masak gak bisa masak gak bisa masak ya gak layakin iya oke makannya jadi kayak gitu mbak kalau memang kalau sampai ke situ makanya aku ngomong sama Afril terus sampai juga tahu sendiri kalau hari minggu kan komunitas kadang disini kalau sampai bisa ambil hari biasa oh the best tambah seneng aku jadi artinya kalau minggu Sabtu ya Sabtu gak ada masalah soalnya cuman Makau kan rame ruput lah isu-isu kan jadinya seperti itu makanya saya pasti make sure dulu tanya sama Afril ada tawaran apa biar enak nyampe sana langsung dijujuk jadi gak golek-golek sampai nyata no dewe kalau dateng dari Indonesia bahasa bagaimana persiapkan dulu aku misalnya ya sampe sampe dari Indonesia pulang ya berangkat aja ke Makau mau main judi gitu aja oh kalau di imigrasi turis bisa turis iya bisa turis bisa ya mas Matropi bisa tinggal sampe yakin gak ribut sama orang imigrasi di Indonesia berani gak ngomong maksud gak gak maksud maksudnya berani di sini kan iya kan iya kan iya 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 berangkat dia masuk ke Hongkong kalau sampe rajin download aplikasi traveloka harga-harga price bagus intinya memang kayak gitu mbak apalagi kalau sampe aku ya kayak sampe wis bahasa kantonis pinter sekalian budal Kanada Vancouver wah kayak Hongkong wah tak jari bisa ngerian ayo lanjutkan mas jadi ke Kanada Vancouver apa itu? jenengi kota ya banyak sekali ya laumin lah apa lah toko mi ya restoran laumin itu pelayan restoran ada yang ada di Hongkong? itu caranya gimana? turis saya kalau saya ya kalau bertanya ke saya pasti bisa turis tapi mas Sandro pasti jalan sendiri aku kan terus ngomong aslinya aku ini kalau agen lah calo lao poong aku memang kelar gitu loh makanya aku selalu pingin nyatakan budal diw prepare tak cepatnya terus nyampe ngalong ngidul dik kupres juga usah turur hotel turur Victoria Park muter-muter-muter ya buktinya jadi urep jadi kaku lah apakah sampe bisa seperti itu? persoalannya kan begitu kalau memang nggak bisa ya berarti spare money nya agak lebih banyak untuk supaya tempat tinggal atau kenalan sampean orang Hongkong yang posisi di Kanada Vancouver sudah ada dan dia misalnya ada butuh kerjaan nggak? nah orang Hongkong tahu sendiri ngasih informasi nggak kayak aku pasti ini orangnya sih ngekein informasi berakotang ini biaya enak wais pokoknya nggak bayar ngelundas jadi seperti itu mbak kan ini kita kan diskusi ini kan apa namanya pembuka supaya sampe ini itu akhirnya nanti ada gambaran nah itu keberanian barang si mau nih nah ini jujur gak tapi keberanian itu kurang ya kan sampean nggak gumbol aku iya teki gumbol marah nah gumbol aku ya mau nggak mau saya pasti akan saya akan pasti transfer knowledge jadi apa membagi sesuatu yang saya punya karena aku nggak bisa mbak Gidwe gandu ya tapi bercerita terus ayo spirit berjuang kok yang mau ngadepi masalah ini kikon kudupi ya ayo ngomongan sampe sisuk-sisuk kelar oke saya bojokku panggil bengok-bengok bedabru saya kue lanjutnya senangannya ngomong terus biaya jadi saya tipikalnya begitu mbak dinyatakan sendiri biar nanti tidak makanya aku kepingin temen-temen itu akhirnya punya pandangan sendiri gitu dengan nonton kontenku itu terus meresapi oh iya yowes tak coba mudal dwe ngecakno dwe terus berhasil terus aku ditelepon lah iya bahagia mbak kayaknya saya ngecak bareng tak mas kemarin ada yang selain aku maksudnya kemarin sebenarnya juga ada yang maksa aku minta hari senen aku bilang mbak eh aku bilang kalau sampai ngandel saya ya aku tuh bukan gak mau ya seneng tapi biaya sampai tak mau bayari lo ya enak tuh mbak mau ngeternodok maraknya ngejen kono ejen kono ejen kono balik mulai terus dibayari ya bahagia ya kan nah cuman persoalannya kan daripada ya mental kembali lagi kan tadi keberanian tadi gak seandainya ini mas kalau sendiri kesana itu nemuin siapa mbak April itu ya pastinya aku akan ngomong terus dia akan ngasih tau ejennya ABCD oh gitu tapi dianterin ya belum tau kalau dia sibuk kerja ya pasti dikasih alamat nah itu masalah kan itu masalahnya nanti nyari sendiri gimana nyarinya loh kan nomer telepon pasti ada alamat dikasih tau kalau aku menjelajahi Hongkong gantan-gantan agen itu sebelah itu lumayan tak sak deret-dret itu enak gantan nah kalau company kan memang harus kadang-kadang kita milih company itu kadang-kadang juga meleeset loh mbak enggak belum tentu makanya kadang begitu ketemu di kantornya karena manajemennya itu baru rado lu hena tapi ketemu di agen dan memang sekarang memang lagi banyak lagi banyak lagi banyak lagi banyak makau itu saya ini sudah mabul-mabul orang PRT aja PRT itu saya ini juga butuh rame malah Regone saya ini medun zaman-zaman covid sama kayak Hongkong Hongkong 6 ribu 5 ribu tapi katanya yang sekarang ini yang membanjiri dari Myanmar gajinya cuma 3,5 murah 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 banget lah nah ini Hongkong kan jelas Indonesia nah Hongkong kan kantoni sih lanyah tau mbak ini Myanmar kan Myanmar ya kan bahasanya sih kita nggak ngerti di kemarin info dari si saya sebenarnya mengulik kepingin juga konten disana menunjukkan agent-agentnya kan selama ini nggak ada yang show up nggak ada agent A, agent B, agent C semuanya kan dicekeli dewe-dwe aku kepingin bonggari itu semuanya ben are-are bendang langsung jujuk dewe-dwe kan kan kadang-kadang kan pinginnya seperti itu ada lagi yang mau ditanya aku itu masih bingungnya apa ya mas ayo ngomong kan kemarin itu kan aku udah bukan janji sih pingin masuk ke Hungaria Eropa pertama Polandia Polandia sekarang kan katanya aku lihat-lihat di Youtube itu apa ya gaji udah mulai turun lah terus sekarang job sepi nggak ada lemburan akhirnya aku milih ke Hungaria Hungaria juga gitu sekarang masih sepi job karena saya ada anak yang dulu berangkatnya ke Polandia channel Youtubenya sekarang malah terdampar di Belanda dan sekarang tinggal sama orang Belanda nggak tahu mau dinikahin apa juga nggak tahu cewek ada channel Youtubenya nanti sampai komen-komen ke dia aja dan dia yang sudah di sana iya ex Hongkong ex Hongkong berangkat sendiri apa PT aku rasa sih PT PT aku rasa sih PT dia nggak terlalu show up kan tapi ketika sampai nanti tak kasih konten ya sampai komen dong saya dapat info dari Sandro minimalnya sampai mencoba dia memberikan informasi nggak karena dia dulu pernah main-main di komunitas Youtuber Hongkong itu valid kalau aku dia yang ngomong valid tapi sekarang di Belanda di Belanda sudah sudah ada yang mau ya memang namanya juga merantau itu cari pengalaman banyak-banyaknya lah pokoknya langsung aja oh aku tuh gini loh mas kalau bisa itu aku dulu habis itu suamiku itu nyusul gitu loh jadi bareng gitu loh jangan kepisah terus gitu ya itu butuh proses ya itu butuh proses ya itu butuh proses ya kan makanya kan itu semuanya butuh proses dan harus siapa yang mau dikorbankan dulu minum mbak kopi udah mbak udah minum kopi digawani panganan loh mbak iya cuman dikit dua jadi kan kayak gitu kalau aku sih ya selalu sepakat ketika sammen menjalaninya jangan sendiri tatak lebih enak kalau saya karena saya begitu saya enggak saya cuman tanya-tanya abis tanya-tanya ya tak gas dewi untuk informasi saya cari tahu hongkong itu enam bulan dah ya mbak untuk pingin pingin cari informasi bagaimana hongkong keluarnya lewat mana terus aku kalau enggak punya duit tidur dimana jisonya toiletnya sebelah mana itu enam bulan belum sama mbak yuli ya belum aku dateng dulu dia sudah duluan dia sudah stay di sini tapi belum nikah belum ketemu enggak kenal mau ngaku setahun nguber-nguber gak diladeni jadi seperti itu mbak makanya kan ya di hongkong seperti itu termasuk sammen kalau cari makau ya jangan terlalu instan nyari infonya bener-bener padet kalau Polandia dan semuanya bener-bener dicari infonya sampai padet tapi kalau bersabar Eropa itu kan lewat PT mas sebenarnya enggak juga aku lewat PT itu enggak kalau aku sih sama pasti visa turis ya pasti itu andalan andalan visa sengen namanya orang Indonesia kita bikin e-paspor terus bikin visa sengen terus kita bisa masuk ke hampir 14 atau 15 negara negara visa sengen namanya itu visa sengen namanya itu boleh kita pindah-pindah negara kalau saing keren aku dikasih tahu saldomu pitung puluh lima yuta gue visa sengen abro bisa pasti masuk itu kita kalau sekali lagi sekali lagi temenku karena memang ya ada job disana kadang mempromosikan sesuatu itu dia bilang ya jajalan ya kita enggak bisa bilang pasti 75 itu kan ngendon di rekening mbak maksudnya enggak digunakan untuk bayar enggak tapi kita apply ayah sado yang direkening jadi kan otomatis tidak ada kerugian apapun dong sebenarnya nah kalau saya lebih baik di toto di set seperti itu budal nyampe disana tapi disana harus ada itu temen enggak harus sih sebenarnya berarti nyari-nyari sendiri makanya enggak makanya 6 bulan karena kenapa temen-temen banyak tertipu karena enggak sabar enggak telaten dalam milihi metani lah jatuhnya termasuk aku instan ini Ngungaria itu jobnya itu 40 loh mas bayarnya kan aku aku diceritain aku mending ya kalau kalau Samen bilang begitu mending aku les bahasa Jepang itu bayarnya 76 juta satu tahun ya kelas bahasa Jepang dengerin saya ngomong dulu ini konsep konsep yang sebenarnya saya kepingin tawarkan ke temen-temen jadi ada lembaga kursus di Jepang nah itu sangat bisa di dipercaya dan ketika kita daftar ulang sekolah kan satu tahun itu bayarnya 76 juta artinya per 4 bulan kan kita bayar 20 juta 1 tahun 76 juta dibagi bayarnya kan boleh dicicil 4 kali berarti kan 3 bulan sekali 20 juta anggap aja begitulah 3 bulan 20 juta kita bayar aja 40 atau 50 visa dibikinin sama dia sama yang berangkat kursus nah setelah kursus sebulan 2 bulan 3 bulan kalau sammen sudah ada modal sedikit aja sebelum berangkat kita punya bahasa kita bisa part-time sammen part-time 5 bulan aja jangan balik duit itu di Jepang sekolahnya di Jepang ya? iya karena ada visa itu kan kita bisa berangkat setelah berangkat kita kursus nah ketika kursus kan 4 jam cuma sisanya kita buat part-time dapet duit masuk iya nah setelah bahasa oke 4 bulan ataupun 5 bulan gak sampai setahun kita cari lowongan pekerjaan kita interview karena bahasa sudah oke dia bisa terima dan sudah terbiasa dengan Jepang masuk diterima sama perusahaan itu pindah visa jadi toku tegino dari visa pelajar bisa oh yang pertama itu tadi visa pelajar gitu ya karena kan gak bisa bosok oh gitu iya enggak iya enggak tak kasih masukan iya enggak tak kasih masukan iya enggak apa-apa makanya datang kesini kan cuma di Jepang itu minim umur berat sampai kalau sampai tanya sama saya Mbak Yuku besok mau kursus disana 44 usianya Mbak Yuku bisa mas terus masuk aku dengar Mbak ini makanya mau kita set up mau kita tata kita mau masukin dia sebagai pilot project percontohannya duduk sopo-sopo percontohannya Mbak Yuku Dewe sama rumahnya mana mas? Jombang Jawa Timur Jombang siapa? umur pirof? apa mbak? sekarang umur berapa? 30? enggak 41 40 lah contoh berapa? 37 wala umur Mbak Yuku 44 wanita besar kok masuk Mbak Yuli sempat nomor berapa Mbak Yul? berapa ya? berapa ya? 33? 36 alhamdulillah benar? yang D yang D kok Sipki? yang 6 loh 33 oh 8 8 8 ele patungannya nggak boleh Lelah lelah jadi mbak Yuku kita juga mau train terus mbak Yuku Dewe tak berpercobaan bayang 타 udah apa belum masih belum akhir Juli apa Agustus dia rencananya mau kita geser ke sana 7-5 enggak kalau ini aku nggak ngerti adikku yang cari sekolah kalau aku tadi yang cari sekolahan segitu karena sebenarnya aku juga mau kesana aku aku karo bojoku cek burung berani bojoku paspore habis makanya mau pulang dulu aku sudah satu tahun pas covid ikus mau ngajak dia satu bulan di sana ayo was mbak Yul ayo berangkat berapa iya ayo was gila maku sampai diseret diseret makanya sampai nanti lihat kerjanya apa di sana banyak pengepakan barang pertanian macam-macam jadi 75 76 ya sekolah toh sekolah bisa ditecil 4 kali ya kan nanti kan sampai masuk ya DP down payment nya berapa sampai membayar dia kasih visa terus kita berangkat ya sekali lagi di luar tiket ya itu cuman biaya sekolah di luar juga kos di luar kos di luar makan wesh anggapannya kayak gitu nah makanya kenapa aku belum belum keluar-keluarkan karena aku belum nyampe sana kalau aku udah nyampe sana sekolahnya tak syuting sekolahnya tak syuting itu enggak cuma cewek kan maksudnya cowok-cewek bahkan yang anaknya sama budal malah mending anaknya yang budal nggak masalah Jepang nggak ada masalah enggak ada masalah enggak ada masalah enggak ada masalah karena aku 17 tahun ya satu tahun lagi 17 sebenarnya depas selama dia punya niat lo ya takutnya lesamen gaeson nyetir oleng Jepang ini sudah luar Indonesia lo ya Indonesia kan kadang-kadang jadap kuat takono begitu oleng tidak terkontrol nah maksudnya jadi kembali lagi aku ngomong kalau aku udah nyampe sana tak syuting sekolahnya bahkan T.U nenek iso takjak ngonten ayo enggak sebentar nah setelah setelah aku dapet informasi yang valid dari dia baru aku share ini loh part-time kan biasanya ditempel-tempelin ya kalau aku nyampe sana kan terstak syuting itu ngecah jadi membuat orang jadi punya pemikiran dan gambaran jangan jangan menyediakan faktanya tinggal kalian berani enggak kan kayak gitu tuh fakta-fakta udah kita sampaikan jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang setidaknya makanya aku gak sen gak gak pingin ngeja uang instan tapi ngeja uang mikir pikiran nek pingin pingin opos yang dikarepno itu stepping ini langkahnya ABCD gak langsung bayar terus langsung kerja langsung ngeenak ngeenek ya diapaki iyo misalkan ini wang tukang ngapak-ngapak itu waa kek suka penjara bisa ngapaki dimian maritu senek kantornya gak skam iya skamer-skamer itu ya nah skam itu gak cuman skam menipu atas dasar cinta juga sekarang skam menipu pekerjaan lebih banyak lagi karena di Indonesia sulit pekerjaan jepang jepang kayak belajar berapa bulan deh 6 bulan kurang itu kan resmi resmi deh deh tapi aku kan langsung kerja kerjanya yang magam apa ngersi ginseng dia itu pertanian jadi ini aku susah-susah ngomong bahasa bahasa-bahasa ini gini LBK itu berarti LBK LBK pasti lapang pekerjaan top top kalo nemu sing kayak gitu LBK nya uber makanya tapi itu pengennya gak oleh anaknya kan tatoan tuh mas bisa mas gak bisa jari lo ya bisa lah sekolah nanti ya diatur sekolah lah tato dihapus kan gampang teman Mbak Ida ya Mbak Ida yang ini komen dihapus kan bisa Bukan ngapusnya kan pakai laser laser tapi kan bekas ya tapi walaupun bekas tapi kan laser lebih lembut lah lebih halus nah sekarang hidup pilihan lah Mbak Nenek ya sekarang kan ya opo semuanya kembali 17 tahun tatoan emang sekolah Mepoleh lah dia gak perlu sekolah lalu laser ke Jepang juga harus pakai uteknya sekolah belajar bahasa makanya ibu ya udah kan kita gak perlu bahas masa lalu bukan masa lalu Mbak Ibu Edoe kan ngomong ya makanya aku ngomong sama Ibu E bahwa ini sekolah makanya aku ngomong begitu meleset sampe gak gak bisa mengendalikan lagi makanya memang harus ditungguin kayak gitu karena dia haus kasih sayang cowok kasih sayangnya sampean lhoang aku kemarin sebelumnya daftar ke Hongkong sini kan aku daftar ke Korea atau mas belajar 2 bulan tapi aku gak mampu gini sebenarnya kembali lagi bahwa sebenarnya bukan bukan gak mampu karena merasa bahwa belum terpaksa dengan keadaan tapi yang sama dicemplungnya dengan Jepang gelam gak gelam tetap gelam tetap belajar tetap belajar yang melebu kalau gak bisa berlaku dan di Indonesia kalau saya mulai balik ngomong Jawa itu nyantol-nyantol sekarang soalnya Jepang bener-bener butuh tenaga kerja 2019 dia mengeluarkan visa Toku Teigino itu tujuannya untuk spek itu dan gajinya dibandingkan di Hongkong ya mayan 18 sampe 26 dan ini di Hongkong baru berapa lama tuh? 8 bulan apa yang? bayi Hongkong bayi Hongkong bayi Hongkong mungkin 6 tahun baru mulai itu seminggu mana aku masih baru seminggu mana? teman-teman Surabaya Banyuwangi oh Banyuwangi ini kayak gitu ya cerita Makau cerita luar negeri cerita Jepang semuanya punya potensi tapi laten gak kita sabar gak dan siap gak menjalani prosesnya persoalannya cuma hanya disitu gak usah kita ngomongin duit ya kan duit itu bisa dicari ngedono rumah ngedono sawah ngedono mobil ngedono sepeda motor nah kan intinya kalau duit itu bisa tapi kitanya sudah bener-bener ready gak dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau aku terus terang ya kan ke Jepang pernah heblong juga oh pernah pernah bisa turis kerja cuman taruhannya adikku kalau sampai aku kena sampai kena apa bro mas? aman 3 bulan 45 juta untuk duit utang cuman rung puluh juta dibelaninan Jepang oleh bapak limo bayar boleh saya gak akan ngeblong soale ada adik saya yang garansi ya itu kan disebut privilege namanya jadi kayak jalan shortcut nah tapi kalau sekarang maksa aku gak pakai shortcut-shortkatan udah diwe bisa diwe urus diwe jadi kadang-kadang sih seperti itu gambarannya kalau dia nanti saya minta kasih kontennya gak tau ini mas pokoknya aku itu aku dulu aja gitu terus nanti suami nyusul gitu ya ke Makau dulu saya survei-survei lah oke begitu penjelasan saya sama temen-temen nanti tak lanjut lagi kalau direkam sampai besok pagi keep stay tune di youtube channel dan see you next video oke Vian bye